KUIKOL itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang bergedok intelektual. Itu bukan menurut saya, menurut Prabowo Subianto memang KUIKOL itu kelompok pembohong penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal, pemilu curang. Tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh dan dasar hukum. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Bum Faisal Asagap, kritikus politik. Bum Faisal, Bum Faisal ini akan menjadi inisiator revolusi rakyat melawan kecurangan. Itu harus, itu harus kita lakukan. Bum Faisal, kita sudah lihat ya, betapa kita dipertontonkan hal yang sangat memalukan. Tiba-tiba quit count, hampir serentak beberapa lembaga survei mengumumkan bahwa hasilnya 50% ke atas dimenangkan Prabowo. Dan menurut saya, karena kita ini semua orang yang pernah ada di bangku kuliah, mengetahui namanya metodologi penelitian dan lain sebagainya, quit count itu adalah tidak bisa dianggap hasil air. Quit count ini bukan real count, Bum Faisal ya. Dia cuma mengambil sampel... Perhitungan cepat. Perhitungan cepat. Dia cuma mengambil sampel kira-kira 2.000 TPS ya. Jadi ada dua persoalan besar sebenarnya yang terjadi ya. Bahwa quit count tidak bisa dianggap sebagai hasil air. Karena dia adalah hasil perhitungan cepat yang hanya mengambil sampel 2.000 dan tidak representatif. 2.000 dari 823.000 TPS di seluruh Indonesia. Tidak mengambilkan representasi. Sudah pasti. Oke. Apa yang Bum Faisal mau menyatakan tentang keadaan ini? Iya soal. Bahwa hari ini kita melihat bahwa kecurangan itu memang dibangun secara sistematis ya. Sebenarnya ratusan guru besar di seluruh Indonesia itu kan sudah menegaskan bahwa sistem pemilu ini akan berpotensi curang. Oke. Dan mereka sudah mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa cara untuk menghentikan kecurangan itu adalah pemilu tanpa Jokowi. Kalau memaksakan pemilu terus dalam kekuasaan pengaruh Jokowi maka hasilnya sekarang kan. Semua sumber daya yang berpotensi untuk melakukan kecurangan itu dilakukan. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Quicon bukan sesuatu yang baru. Ini satu perangkat yang sudah disiapkan untuk melegalkan jalannya proses kecurangan yang sudah didesain sejak 7-8 bulan lalu. Oke. Jadi jutaan rakyat yang mendukung gerakan perubahan tidak kaget. Oke. Dan kemudian juga para pendukung Prabowo pada tahun 2019. Oke. Yang bersebaran di seluruh Indonesia. Itu kan Prabowo sudah lakukan sosialisasi. Oke. Bahwa lembaga survei, ya sekarang ini kan lembaga survei. Prabowo yang bilang ya? Ya Prabowo yang ngomong bahwa Quicon itu kebohongan. Oke. Kemudian disambut oleh jutaan pendukung rakyat, pendukung Prabowo pada saat itu. Bahwa memang ini kumpulan para tukang tipu, pencuri suara, manipulator. Mereka bekerja berdasarkan politik transaksional. Oke. Siapa yang bayar besar, mereka punya kepentingan persekongkolan jahat di sana, maka hasilnya akan mereka buat. Kedua, memang harus dipertanyakan. Oke. Apa dasar lembaga survei membuat Quicon mengumumkan hasil pemenangan? Apa dasar hukum? Ya. Tidak ada. Ini satu kejahatan. Dia bertindak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oke. Memang hak akademisi dalam berekspresi, dalam proses survei itu boleh. Tapi mengumumkan kemenangan sebelum KPU mengumumkan, itu satu kudeta di dalam sistem pemilihan umum. Oke. Kalau di berbagai negara, lembaga-lembaga survei seperti ini diserang oleh rakyat, dikejar oleh rakyat. Mereka datang berbondong-bondong menemui kantor-kantor lembaga survei untuk mengkonfirmasi data secara akurat. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah yang didugakan sama juga di Indonesia. Rakyat ini sudah marah. Sudah ditipu lewat program-program Bansos yang bertujuan untuk memanipulasi suara. Sudah ditipu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilihat secara terang dan jelas untuk menggiring kemenangan dinasti politik. Kini pada puncaknya, KPU di sana lah. Oleh satu pendekatan kebijakan, perhitungan cepat, Quicon. Oke. Jadi ini serius. Kalau media-media ini independen, misalnya mereka menghentikan. Oke. Jangan larut. Jangan larut. Oke. Karena bisa terbawa independensi jurnalis. Jadi berarti media ini jangan larut ikut-ikutan menyiarkan Quicon. Kalau saya lihat misal beberapa stasiun nasional televisi, sengaja mungkin mengambil ruang perhitungan cepat itu, itu tidak serius. Mereka mungkin kejar ikran. Atau mungkin ada memang anggaran dari KPU kan untuk sosialisasi proses perhitungan suara. Oke. Karena hampir semua media yang juga menyodorkan data Quicon, itu juga mulai pelan-pelan hari ini kan. Oke. mengkonsolidasikan kelompok pakar untuk kemudian mempertanyakan legitimasi Quicon. Oke. Artinya media sendiri yang menyajikan itu juga ragu. Iya. Tapi saya mau mengatakan Quicon itu adalah pusatnya kejahatan. Oke. Kumpulan para penipu-penipu yang bergedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang Quicon itu kelompok pembohong penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara Quicon, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi. Ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014, datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu, kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Tetapi ada lembaga survei yang independen, bekerja bagus, itu mereka akan disingkirkan. Yang prorakyat, mana ada lembaga survei yang prorakyat itu diakomodasi? Selalu disingkirkan. Tapi kalau lembaga survei yang punya kemesraan, mendukung dinasti politik, yang menjadi alat propaganda kekuasaan, sudah otomatis. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Ketiga 2019, Prabowo mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia lembaga survei yang membuat Quicon itu pembohong, kelompok penipu. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seluruh Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan, cara kecurangan. Menurut saya, ini meruntuhkan maruah Prabowo. Saya berharap Prabowo masih sebagai seorang kesehatria, tidak terlalu jauh masuk di wilayah kecurangan seperti ini. Karena habis dia punya harga diri, habis dia punya kehormatan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya. Dua kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik, untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU, itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik lembaga-lembaga survei itu, menyajikan KUIKON secara terbuka, yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di Sulawesia. Sangat tidak mewakili. Saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS Siluman, TPS Hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil KUIKON itu sudah dirancam pada tanggal 13, satu hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan KUIKON ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak, memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini? Itu terkonfirmasi lewat film itu ya? Iya, dirty vote. Jadi survei-survei, bansus-bansus, semua proses intimidasi politik, diskriminasi politik. Hari ini terbukti. Nah apa tindakan kita? Kita harus bahas. Harus ada satu pilihan yang mengkonsolidasi seluruh sumber daerah rakyat berdiri secara moral untuk melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Tidak boleh membiarkan proses itu terjadi. Dan sangat disayangkan, hanya beberapa jam setelah KUIKON itu diumumkan, Prabowo sudah buat peringatan kemenangan. Ini satu penipuan, satu dusah. Seorang mantan jeneral tentara yang bertindak ngawur seperti ini, itu runtuh semua harga dirinya. Oke. Ini tidak benar. Harusnya sabar, ini kan 20 hari ke depan. Biarkan proses berjalan. Untuk menunggu real count-nya? Untuk real count. Hasil yang bisa dikonfirmasi oleh lembaga yang legal. Oke. Bu Faisal, ini kalau sudah terjadi seperti ini, kecurangan yang begitu masif, yang seharusnya kalau menurut Bu Faisal bilang, ada data yang memperlihatkan real count sementara, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya posisi amin. Saya mau bilang begini Bang, hari ini terjadi gerakan rakyat di berbagai media sosial. Oke. Dari 800 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, C1-nya mulai dipublik oleh rakyat di berbagai media sosial. Memberikan indikasi kuat, Anies itu sangat berpeluang masuk ke putaran kedua. Bahkan unggul di atas 60%. Oke. Silahkan lihat di Twitter, lihat di Instagram, lihat di Youtube. Rakyat berpartisipasi, memberikan bukti. Ini loh TPS ini Anies Menang, TPS ini Anies Menang. Sementara kelompok yang mengusung Prabowo dengan menggunakan instrumen lembaga-lembaga survei, itu hanya berbicara dalam topeng-topeng akademis yang tidak bisa menunjukkan fakta. Saya mau menggunakan istilah Prabowo, ini kumpulan para penipu ulung, pembohong. Orang-orang bohong yang sudah Prabowo sosialisasi pada tahun 2019. Dia mengatakan rakyat tidak boleh percaya. Oh jadi Prabowo sendiri yang menyatakan itu tidak boleh percaya Kikon ya? Dia salah satu orang yang sadar secara moral, dia ingin mengatakan sejujurnya bahwa Kikon itu adalah pembohong. Dan dia kan menjadi korban dari bodis penipuan itu. Sekarang kalau dia menggunakan cara yang sama, untuk kemudian mendapatkan kemenangan secara tidak jujur, ini akan dipertanyakan. Oke, kalau begitu berarti menurut Bung Faisal, rakyat terus harus melakukan gerakan moral ya? Kan sudah banyak kita bicara di sini. Bahwa dinasti politik akan memandu satu modus pendekatan kejahatan dalam demokrasi. Dia akan melakukan penggalangan mencuri suara rakyat. Hal ini kan terbukti. Oke. Jadi paket-paket bansus, intimidasi yang dikeluhkan oleh guru-guru besar, oleh publik, terus hari ini menemukan kebenarannya. Terus apa yang masih ditanggapi oleh rakyat? Karena kalau rakyat diam, membiarkan ruang demokrasi ini melahirkan pemimpin bermental maling, dari proses yang maling karena dia mencuri suara, maka kehidupan ekonomi sosial rakyat itu akan berada dalam kontrol para maling yang berkuasa. Kalau menurut saya begitu. Dan ini semakin terlihat, seluruh ruang demokrasi amburadol ini mau melegalkan, melegitimasi kejahatan tersebut. Nah rakyat harus bangkit menggunakan hak edulatan politik. Rakyat harus turun? Harus turun. Lebih khusus pendukung Pak Anis itu harus menggunakan seluruh infrastruktur jaringan pendukung, misal kelompok desak Anis, di seluruh daerah itu harus bersatu. Mereka membentuk panitia-panitia di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi, untuk kemudian juga membangun konsolidasi moral, menolak hasil pemilu yang dipandu oleh proses kejahatan politik, dinasti politik. Ya tidak boleh diam. Kenapa? Karena sejak awal Pak Anis itu dalam berbagai ceramahnya di berbagai daerah, mengatakan kepada seluruh intelektual muda, anak-anak muda, kampus, elemen-elemen rakyat, bahwa kita akan terus berjuang mendorong proses demokrasi yang berkeadilan. Nah faktanya sekarang kan tidak berkeadilan. Maka kelompok desak Anis itu juga harus muncul. Pak Anis harus keliling provinsi lagi, untuk bertatap muka dengan para basis-basis pendukungnya, untuk menanyakan secara langsung. Ketika Anda membiarkan pemilu ini terjadi curang, apa tindakan Anda? Saya yakin pasti rakyat mengatakan revolusi. Jadi menurut Bum Feser, rakyat harus melakukan revolusi rakyat? Harusnya revolusi, harusnya rakyat. Kalau sudah kondisi begini, jangan mau dibodohi. Jadi kesimpulan revolusi rakyat? Rakyat secara damai turun ke jalan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang intelektual, yang sungguh-sungguh, untuk tujuan menyelamatkan arah masyarakat negara. Karena membiarkan kecurangan, berarti kita membiarkan pemimpin bermental pencuri dari demokrasi hasil curi-curi ini, maka rakyat akan menjadi korban. Jadi sudah bagus itu ratusan guru besar, ratusan elemen kampus, terus elemen-elemen rakyat yang semakin terkonsolidasi dalam kesamaan pandangan melawan dinasti politik ini. Mereka harus menggunakan jalan. Mereka harus turun ke jalan. Kalau ternyata seluruh saluran demokrasi itu sudah diobrak-abrik, maka pilihan anak-anak muda itu adalah turun ke jalan. Turun ke jalan galang konsolidasi, lawan kecurangan dalam bernegara, lawan kecurangan dalam berdemokrasi. Nah mungkin dugaan saya juga daerah-daerah ini akan teriak referendum untuk meminta mengevaluasi proses demokrasi. Karena mereka nggak percaya MK. MK sejak awal sudah dihancurkan. Kalau kasus ini dibawa lagi ke MK, apa jaminannya? Maka jalan yang bisa ada melalui jalan konstitusi, yaitu rakyat ini harus menggunakan jalur referendum. Hak politik mereka untuk mengevaluasi proses pemilu dan kebijakan-kebijakan. Jadi dianggap merugikan rakyat. Oke, kan kalau kita lihat ini kecurangannya sudah masuk dalam kategori TSN. Terstruktur, sistematis, dan masif ya. Sehingga berarti boleh dikatakan pemilu ini curang. Bang, kalau 10 kampus besar di Indonesia dalam waktu cepat, para guru-guru besar itu berkumpul, lalu mengumumkan, pemilu ini curang, selesai. Jadi kampus harus berinisiatif? Kampus harus turun ke jalan. Mereka harus mengambil inisiatif tegas, segera berkumpul para guru-guru besar itu, membentuk komite nasional, terus mengumumkan secara moral. Bahwa apa yang diduga akan terjadi kecurangan, karena dipandu oleh politik dinasti, hari ini sudah ditemukan banyak fakta. Maka mereka membentuk satu konsolidasi, para tokoh itu berkumpul, elemen-elemen pergerakan berkumpul, lalu mengumumkan saja. Itu juga hak ekspresi akademis yang tidak berikan lembaga survei. Kan lembaga survei mengatakan, mereka berhak melakukan ekspresi kebahasan intelektual. Maka kelompok yang intelektual, organik, murni ini juga muncul. Yang melawan itu juga? Iya, jadi Kwikon ini gampang dipatahkan, dikembalikan ke habitat, kebohongannya. Cukup 5-10 kampus, para guru besar berkumpul, bikin konferensi pers, menyuruhkan kepada seuruh rakyat, bahwa Kwikon ini adalah pusatnya kebohongan di dalam berdemokrasi. Dia ingin melegalkan kecurangan. Maka kampus mengambil alih seluruh wilayah analisa atau konstruksi berpikir tentang evaluasi demokrasi untuk mendapatkan yang dibilang terstruktur, masif dan... Kan kalau kita lihat, Bu Faisal, bahwa Kwikon itu kan hanya memotret hasil di TPS, hasil sementara. Oleh karena itu, dia mengambil sampel kurang lebih 2 ribu ya. Itu pun menurut Bu Faisal tadi... TPS hal itu. Ah, oke. Berarti kalau begitu kita simpulkan... Itu klaim mereka secara akal-akalan saja. Mulai sekarang kan di seluruh media televisi, mereka mengatakan bahwa ini secara metode ilmiah. Oke. Dengan mengambil sampel 2 ribu, sampai 3 ribu. Sementara ini kan hampir 1 juta TPS. Jadi tidak mewakili. Dari mana logika? Yang bisa dipakai hanya 1 persen, 2 persen, kemudian mengalahkan seluruh realita dari hampir 1 juta TPS di seluruh Indonesia. Iya. Dan terungkap pada tanggal 13, sampel-sampel itu sudah diumumkan. Sudah dibuat, sudah dirancang. Kan keluar di Metro TV, keluar di Kompas. Oke. Di-capture sama rakyat. Bagaimana TPS belum dihitung pada tanggal 13, Kwikon itu sudah dikeluarkan. Yang kedua, rakyat mempertanyakan, TPS yang mana penyebarannya. Jangan-jangan TPS yang kental dengan bantuan sosial, politik uang, transaksional. Sehingga ada penggeringan. Jadi TPS-TPS yang diambil itu adalah TPS-TPS yang sudah dikomisikan. Jadi kalau saya membaca kecerdasan rakyat dalam perbincangan di media sosial, mereka mengatakan, 2 ribu TPS yang dipakai oleh lembaga survei, Kwikon ini, ini satu cara propaganda untuk menekan KPU. Jadi angka-angka itu dibikin di laptop. Oke. Dengan alasan mereka turun ke TPS, TPS mana mereka turun? Mungkin 10-20 TPS saja, atau 100 TPS. Dari 2 ribu TPS itu, hanya dibuat di laptop. Itu sudah jadi rahasia umum. Bahkan lembaga-lembaga survei yang terlibat itu sudah saling berbicara. Saling mengkondisikan. Sudah bocor. Ini tergantung fulus. Kalau bayaran banyak, mereka kompak untuk sama-sama melakukan manipulasi ini secara terstruktur. Nah, faktanya kan ini anggaran besar, bos. Mana ada yang mau kerja bakti seperti ini. Oke, berarti Bum Feseling mengatakan Kwikon yang sudah diumumkan itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan ya? Pasti. Bukan saya, Prabowo mengatakan pembohong. Oke. Kalau dia sudah mengatakan Kwikon itu pembohong, kemudian dia pakai untuk merayakan kemenangan. Itu satu perayaan kebohongan. Dia menolak hati nuraninya. Jadi tidak ada logika 2000 TPS dipakai sebagai dasar untuk mensiragamkan seluruh TPS bahwa Prabowo itu menang. Berarti hasil sementara Kwikon yang mengambil sampel 2000 TPS... tempat sampah, itu barang-barang busuk itu. Kasih ke istana aja buat Jokowi. Itu satu klaim kemenangan palsu. Tidak ada itu. Dan tidak bisa merepresentasi ya? Bukan merepresentasi ya? Tidak punya dasar hukum. Oke. Mereka bukan lembaga legal yang dipercaya oleh rakyat. Rakyat menunggu hasil keputusan KPU. Jika KPU terpengaruh oleh instrumen Kwikon, maka patut juga dicurigai. Tapi kan menurut saya begini, masa Anda masih percaya dengan KPU? Anda mau menunggu hasil... Kita tetap begini, kalau tidak ada lembaga manapun, kita sudah sepakat. Oke. Iya kan? Dengan segala protes-protes publik, walaupun ketua KPU tiga kali melakukan pelangganan etika, kekacauan sistem, dan sangat ambur alu dalam manajemennya. Tetapi yang tersedia memang hanya KPU. Kalau partisipasi publik itu kuat, maka manajemen ambur alu ini bisa kan dievaluasi. Bisa didukung. Apa sih yang kurang dari KPU? Oke. Kita berharapkan dari dalam KPU itu kan, orang-orang yang dipilih oleh rakyat sebagai penyelenggara ini memiliki kesedaran moral untuk kembali ke jalan yang benar. Oke. Dia bekerja secara profesional. Jadi ada harapan. Tetapi kalau KPU kemudian mengikuti hitungan Kwikon sebagai instrumen, melegalkan kecurangan, bahaya. akan terjadi revolusi. Karena saya mau kasih ingat, ketiga Prabowo tahun 2019, kemarahan-kemarahan sporadis Prabowo itu tidak berbasis intelektual. Tetapi pada 2024, kelangan sifitas akademis, kelangan masyarakat menengah atas, itu terkonsolidasi. Bersama pasangan Amin. Oke. Kalau mereka ini kemudian, yang tadi saya maksudkan, mereka kembali berkumpul, menolak hasil pemilu, maka jutaan rakyat ini bisa dipandu oleh kelompok intelektual kampus. Untuk menolak hasil pemilu. Karena tahun 2019, kelompok kampus netral. Sekarang sudah tidak. Sekarang beda. Hampir ratusan guru besar, seluruh elemen mahasiswa, kelompok-kelompok terpelajar, kaum kelas menengah, ulama, Orhani Awan. Itu tergabung di kubur perubahan. Dengan menempatkan dinasti politik sebagai musuh bersama. Apakah mereka diam? Tidak. Saya dapat informasi. Sudah saling terkonsolidasi. Dan dalam waktu dekat akan turun ke jalan. Kalau mereka turun ke jalan, dan KPU bermain gila-gilaan untuk melegalkan kecurangan ini, maka desakan pemakjulan itu tidak bisa dibendung. Berarti pemilu buang aja di tempat sampah. Oke. Oleh karena itu, menurut Anda situasi sekarang berbeda dengan situasi pemilu lalu. Karena sekarang, kelompok-kelompok kampus, kelompok-kelompok intelektual tidak lagi netral seperti lalu. Tapi dia sudah berpihak pada rakyat ya. Iya. Dia berpihak pada kelompok yang melawan kecurangan. Saya harus luruskan. 2019, partisipasi kampus mendukung kelompok oposisi tidak ada. Sedikit. Oke. 2024, ini banyak sekali di luar dugaan kita, ilur semua orang dugaan. Dan ratusan guru-guru besar, mahasiswa itu kalau lihat demo-demonya itu sudah melebihi pembicaraan kita di podcast. Mereka sudah menggambarkan kemarahan yang luar biasa kepada Jokowi. Dan mengingatkan, bahwa apabila sampai pada perhitungan suara, masih politik dinasti memandu kecurangan, maka mereka akan melakukan gerakan pembangunan jualan. Akan bisa terjadi revolusi, dan itu kan hak rakyat. Ketika kedolatan politik mereka diganggu, maka mereka punya pilihan turun ke jalan, itu sesuatu yang konstitusional. Berarti kalau ini terjadi, itu disebabkan oleh quick count yang memberi informasi yang tidak betul ya, kalau terjadi gejolak ya. Kalau saya sih, rakyat harus mesti datang ke kantor-kantor lembaga survei itu, bawa C1. Ini loh C1 kami yang kami foto di TPS, mana C1 kamu? Yang kamu bilang itu mewakili 2000 TPS. Saya yakin nggak ada. Itu hanya ada di komputer mereka. Bum Fesal, yuk anda disampaikan dengan bagus, bahwa ternyata, lembaga-lembaga survei ini, yang membuat quick count, sebenarnya tidak punya data valid ya? Tidak ada. Tentang perolehan suara di TPS yang dia maksudkan itu ya? Tidak ada data valid dan data legal. Oke. Karena dia bekerja secara ilegal. Oke. Dia tidak boleh mengumumkan kemenangan. Yang wajib dan legal mengumumkan kemenangan itu KPU. Oke. Tapi hari ini, lembaga survei quick count, yang membuat quick count, itu mengkudeta KPU. menginjak-ninjak KPU. Oke. Lalu mengumumkan Prabowo menang, kemudian berapa jam kemudian dia lawan Prabowo Pesta, dansa-dansa. Kita menang. Ya menang di 2000 TPS. Berarti kalah di hampir 1 juta TPS. Kalau dia mengatakan Prabowo menang di 2000 TPS, berdasarkan quick count, maka rakyat berkesimpulan, Anies menang di hampir 1 juta TPS. Logikanya sederhana. Karena untuk menjadi presiden yang sah, itu harus menang. Menang di 50% dari hampir 1 juta TPS. 800 ribu TPS. Logika itu aja udah terbaca, udah disuarakan oleh rakyat. Jadi Prabowo ini digiring dalam satu ilusi politik untuk menang di 2000 TPS, yang adalah TPS hantu. Jadi 2000 TPS? 823 ribu TPS lebih. Nggak, aku mau tanya begini. Berarti 2000 TPS yang dijadikan sampel oleh quick count, itu sebenarnya 2 TPS dipertanyakan. Apa betul? TPS hantu. Oke. TPS itu ada di belakang istana, ada di kelompok-kelompok penerima bantuan sosial, ada di pinggir-pinggir pagar dinasti politik, ada di laptop-laptop para hacker, broker-broker demokrasi. TPS itu di mana? Maksudnya kan bagusnya kalau mereka ambil sampel 2000 TPS, setiap suara yang mereka klaim, data dari TPS, itu di videokan. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Sementara rakyat memvideokan C1 dari hasil pengumuman di TPS. Lebih canggih rakyat. Dan beredar di media sosial. Dan tadi saya ulang lagi. Tanggal 14 itu pemilihan. Sore hari perhitungan. Siang kan sampai sore. Tetapi quick count itu mengeluarkan data pada tanggal 13 Februari. Dia sudah punya data tanggal 13? Iya, itu di capture oleh rakyat di televisi, di metro, di kompas. Kemudian sekarang kan rame di media sosial. Kemudian banyak TPS-TPS itu kan sudah terlanjur suara Prabowo, jadi coblos. Jadi kekacauan, kecurangan ini luar biasa masif. Kemudian hanya yang tersisa dari mereka adalah menggunakan quick count ini untuk dalam rangka menutupi semua. Jadi ada 5 atau 6 lembaga survei itu segera rakyat cari mereka di kantor mana, kumpul mereka 6 orang itu. Meminta? Iya, Denny J.A., si indikator, dan lain-lain itu kan. Langsung berdialog dengan jutaan rakyat. Oke. Jadi rakyat datang beri selatuh hamis sama mereka, cari mereka. Kalau ini negara-negara selatan, berani-berani lembaga survei melakukan penipuan seperti ini, oh habis disikat oleh rakyat, dilemparin batu. Karena kenapa rakyat merasa saya ini coblos di TPS dan menyaksikan pasangan saya menang? Kenapa Anda lewat media TV mengumumkan pasangan Anda yang menang? Jadi itu dicuri ya? Pencuri, penipu, pembohong. Itu mestinya kan diambil oleh rakyat. Oke. Jadi jangan main-main mereka sama persoalan click on ini. Mereka boleh melakukan manipulasi ini pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi pada pemilu ini hati-hati. Rakyat ini semakin cerdas. Oke. Rakyat bisa bertindak di luar dugaan mereka. Karena kalau lihat demo mahasiswa di Jokowi itu menurut saya tidak wajar. Kepala Presiden itu nyaris dibikin sebagai simbol babi dan ditebas dengan pedang. Dan di sana tertulis, kami melawan dinasti politik. Ini gambar-gambar yang menurut saya sangat-sangat tidak pernah terjadi pada era 98. Bahkan foto-foto Presiden Jokowi itu sudah dibakar di mana-mana. Kemarahan kampus mahasiswa ini hati-hati. hati-hati menurut saya. Kalau mahasiswa sudah turun dengan poster protes yang gambar-gambarnya memperlihatkan wajah penguasa seperti binatang, hati-hati bang. Ini bukan lagi demo biasa. Ini satu ungkapan kemarahan yang bisa berpotensi menyurut api besar. Nah, kelompok survei yang mengusung KUIKON ini, ini telah memantik kemarahan yang luar biasa. Karena, bagaimana kalau kita lihat? Rakyat ini kan masih menghargai KPU. Walaupun dia diduga terlibat selingkuh, dia diduga meloloskan dinasti politik, Rakyat masih berusaha mempercayai. Tiga kali. Ketua KPU melakukan peranggaran berat. Rakyat masih menghormati. Masih mau menunggu keputusan resmi KPU. Tiba-tiba diambil alih oleh kelompok lembaga survei yang pro istana. Mengumumkan Prabowo menang. Karena Prabowo punya hubungan dekat dengan Jokowi. Dibaca oleh rakyat, dasar kemenangan apa? Di 2000 TPS, rakyat bertanya, bagaimana 800.021 TPS? Kemana? Suara rakyat itu. Ini bolak-balik saja di sini. Anda datang dengan 2000 TPS, sementara rakyat punya 800.000 TPS. Yang real? Yang memberikan indikasi kuat kemenangan bagi KPU perubahan. Sementara Anda hanya mengatakan Prabowo menang di 2000 TPS. TPS siluman, TPS palsuk, TPS yang tidak bisa dikonfirmasi. Dan jumlah 2000 itu tidak mewakili? Hampir 1 persen, 0, sekian persen, Bang. Jadi, ini intelektual badut, intelektual penipu, pembohong, bertopeng intelektual. Metodologis, metodologis apa? Lembaga survei itu tergantung, semakin dekat pada kekuasaan yang bermasalah, maka dia akan melakukan operasi propaganda politik untuk melegalkan kecurangan. Itu sudah jadi rahasia umum. Jadi ada dua masalah ya. Pertama, 2000 TPS itu tidaklah boleh dikatakan bisa mewakili dari 1 juta TPS ya? Itu bisa merusak otak rakyat kalau itu diterima. Kemudian yang kedua, 2000 TPS yang dimaksud oleh Quick Count itu adalah TPS yang tidak kredibel. TPS hantu. Itu bahasa rakyat seperti itu. Jadi kalau, tadi saya ulang lagi, Jokowi, Istana, Prabowo menggunakan 2000 TPS sebagai legitimasi kemenangan, maka semua mereka kalah. karena kemenangan hanya di 2000 TPS, 800 ribu TPS, fakta menunjukkan kan hari ini. Rakyat memposting kemenangan kelompok perubahan, amin, di mana-mana. Oke, berarti kita harus jelaskan dulu kepada netizen ya, supaya clear nih, bahwa sampel yang diambil oleh Quick Count itu hanya 2000 TPS. 2000 TPS. Dan 2000 TPS tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dikatakan mewakili 1 juta TPS yang ada di Indonesia. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2000 TPS yang dijadikan sampel oleh Quick Count adalah TPS yang tidak kredibel. Iya. Atau TPS yang ada masalah. TPS yang secara peta penyebaran itu diduga kuat adalah operasi politik transaksional. Jadi TPS yang sudah dikondisikan seperti itu. Dikondisikan. Kalau dia bisa mengumumkan sepiah, kan rakyat juga bisa buat kesimpulan. Bahwa itu pengumuman bohong, penipu. Oke. Saya harus ulang-ulang karena saya senang. Prabowo itu bagus. Dia menghadapi lembaga-lembaga survei yang pro-Jokowi pada 2019. Dia mengatakan, ini kelompok pembohong. Dini JA itu pembohong. Si karta apa itu pembohong. Nah penipu pembohong yang sudah dinyatakan oleh Prabowo pada tahun 2014. Tidak pantas dirujuk sebagai dasar kemenangan Prabowo. Maka rakyat berkesimpulan, Prabowo menggunakan jasa para pembohong untuk menipu rakyat lewat hasil kuikon abal-abal. Oke. Ini satu kehancuran martabat dan moralitas di ruang publik. Nah, saya senang kubu ganjar dan panis tenang. Mereka santai. Mereka enjoy. Karena mereka percaya bahwa rakyat ini sudah cerdas. Oke. Hanya orang yang gila dan haus kekuasaan akan berelasi dengan lembaga-lembaga survei abal-abal yang mereka sudah sebutkan pembohong untuk mendapatkan kemenangan palsu dengan modal 2000 TPS siluman. Oke. Sementara rakyat menunggu perhitungan suara dari 800 ribu TPS yang akan diumumkan oleh KPU. Dan untuk sementara rakyat sudah bisa membuat atau menampilkan bukti-buktinya lewat medsos. Lewat medsos. Rakyat canggih. Rakyat foto. Rakyat posting di Twitter. Di Facebook. Wah, ini satu kepungan fakta untuk menghancuri propaganda palsu membuat kuikon. Berarti kalau begitu Bu Faisal ingin katakan apa yang harus dilakukan rakyat dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kuikon ini dan melawan kecurangan pemilu? Saya kira rakyat sudah buat kesimpulan bahwa pemilu ini akan dicurangi oleh dinasti politik Jokowi. Masih sosial turun demo di mana-mana. Guru-guru besar sudah marah. Mereka sudah buat kesimpulan jauh sebelum kecurangan itu terjadi pada hari ini. Oke. Bahwa cara untuk membuat demokrasi ini adil dan berkeadilan harus pemilu tanpa Jokowi. itu sudah diingatkan terus-terus. Sekarang kan terbukti Jokowi terlalu jauh mencampuri urusan demokrasi dalam sampai kepada pemilihan cawe-cawe. Efek politik cawe-cawe terbukti menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi berkehadiran. Yang kedua mereka juga sudah teriak. Mau pemilu tidak ada pemilu Jokowi harus dimaksulkan. Bahkan kemarin demo besar-besaran di Jogja di Semarang, di Jakarta itu sudah mengusung seruan. Mau siapapun Presiden Jokowi harus diseret ke wilayah hukum. Wah ini langkah-langkah yang maju melebihi eleksen. Berarti kalau begitu Anies dan Janjar juga harus mendeklarasi untuk tolak pemilu. Itu yang saya mau sampaikan di forum ini Bang Abraham. Termasuk Abang juga. Oke. Abang harus berani menginisiasi Abang dan kawan-kawan lah para toko-toko yang kredibel yang dirujuk oleh rakyat ini harus berani melakukan terobosan membuat satu forum untuk menyatukan seluruh elemen dan menghadirkan Pak Anies dan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar mau. Kalau dia masih mau berpihakir rakyat. Menggabungkan tim pemenangan dari dua kubu 01 dan 03 itu. Menurut saya mereka harus mengatakan penolakan terhadap pemilu. Jadi Pak Anies dan Pak Ganjar harus mendeklarasikan menolak pemilu curang. Menolak pemilu curang. Kedua menolak sengketa pemilu di MK. Karena? Karena MK sejak tahun sudah dihancurkan dan dikendalikan saat ini oleh dinasih politik. Dan tidak bisa dipercaya lagi. Nah kemudian bagaimana memperjuangkan proses demokrasi kembali terbangun secara baik. Meminta evaluasi total. Audi total terhadap proses pemilu. Audi total itu kalau tidak dilakukan maka menurut saya yang tersisa adalah bersama mahasiswa dan seluruh kampus buat pilihan pemakjulan itu. Tidak ada pilihan lain. Makjulkan Jokowi bikin lagi pemilu baru yang dengan sistem yang murah meriah transparan jujur iya kan? Kemudian menghadirkan demokrasi yang sungguh-sungguh dapat berpihak kepada suara rakyat. Tetapi kalau proses kecurangan ini dipaksakan meloloskan Prabowo dan Pak Anies dan Pak Ganjar dan seluruh pendukung perubahan diam maka kita sampai kepada kesimpulan negara berada dalam sandra mafia yang disebut oleh Pak Anies itu. Darurat ya? Darurat berarti negara ini sudah diumumkan di sandra oleh para mafia mafia demokrasi mafia ekonomi mafia survei maka melahirkanlah seorang mafia yang akan sangat otoriter sangat berbahaya bagi masa depan kita semua. Kalau saya pribadi abang tanya kan tadi soal mereka saya pribadi saya serukan rakyat lawan dengan segala cara dengan cara-cara damai lewat media sosial turun ke jalan habisi mereka lawan para penipu-penipu yang berkeduk intelektual lembaga survei terus galang itu gerakan anti dinasti politik terus galang persatuan nasional kita bahwa tidak boleh demokrasi ini dibiarkan bebas akal-akalan yang dilakukan oleh dinasti politik sembari kita menunggu keputusan dari kawan-kawan di kubur 01 dan 03 saya berharap mereka harus bersama seorang rakyat mereka jangan percaya dengan prosedur politik yang sudah diatur karena semua wilayah demokrasi formal itu sudah dikendali oleh pemodal oleh penguasa lewat TPS TPS siluman lewat kecurangan-kecurangan yang begitu masif berarti kalau begitu Bum Faisal ingin katakan bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar tidak boleh menerima hasil pemilu curang ini tidak boleh oke gak boleh dia harus menolak ya ya karena realitas politik mengatakan Amin itu pemenang-pemilu oke Prabowo itu datang ke daerah-daerah sepi gak ada orang tiba-tiba muncul dengan modal TPS 2000 TPS siluman ini dia sebagai pemenang ini aneh-aneh aja oke rakyat ini sudah disulisnya mengatakan Anies ini menang satu putaran kalaupun terjadi ya kecurangan satu persen dua persen atau tiga persen mungkin dia masih liput dua putaran itu kan perbincangan sampai sekarang yang bisa mengklaim menang itu Kubu Amin oke karena itu realitas politik di seluruh daerah orang berkumpul dalam jumlah yang begitu banyak oke berarti kalau begitu Anies dan Ganjar harus dengan tegas ya mendeklarasikan tunggu dulu mendeklarasikan dan melawan tolak hasil pemilu curang ini karena kalau mereka tidak menolak Anies dan Ganjar tidak menolak hasil pemilu curang ini berarti dia mengkhianati konstituennya iya semalam Pak Anies sudah memberi pesan yang terang apa yang dikatakan bahwa saya akan bersama aspirasi rakyat oke jadi kalau rakyat sekarang ini sudah mengatakan meragukan pemilu dan tolak hasilnya berarti saya berharap oke Pak Ganjar Pak Anies segera ketemu oke juga para toko-toko para pakar-pakar para akademisi oke deklarasi bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal pemilu curang tangkap itu ketua KPU tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh landasan hukum apa dasar mereka membuat KUIKON mengumumkan Prabowo Menang apa landasan hukumnya nggak ada dia bukan lembaga pemilihan umum oke iya kan biasanya kan dia tulis disana di televisi ditulis besar-besar KUIKON bukan rujukan mutlak hanya sampel hanya dalam rangka untuk evaluasi prediksi tidak ada kalimat itu bukan kesimpulan bukan kesimpulan bahkan mereka mengatakan KUIKON ini sudah terbukti tidak bisa diragukan ini data ilmiah ya data ilmiah apa pemilu-pemilu itu dengan dasar KUIKON itu di dalamnya mengandung usul kecurangan jadi berarti kesimpulan Bum Faisal ingin mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain Anies dan Janjar mendeklarasikan menolak pemilu curang ini iya menolak pemilu curang dan mendukung kampus untuk memaksudkan Jokowi oke karena ini sudah rusak demokrasi oke ini menurut saya bukan satu politik biasa lagi ini pertarungan apakah hak kedulatan politik rakyat ini bisa dalam bernegara diselamatkan atau kemudian lewat pemilu yang abal-abal ini melanggengkan kebangkitan mafia bernegara kejahatan dalam bernegara berarti dalam waktu dekat ini Anies dan Janjar harus ketemu ya mereka datang misalnya ke Makassar kan 1 juta orang berkumpul di Makassar kumpulin lagi 1 juta orang di Makassar enggak itu nanti maksud saya yang harus segera dilakukan enggak yang harus segera dilakukan itu kan masih kalau kumpulin orang kan terlalu lama menurut saya yang harus segera dilakukan Anies dan Janjar melakukan deklarasi segera mungkin dalam 1-2 hari ini untuk menolak pemilu curang itu yang harus dilakukan harus dilakukan karena kalau dia tidak melakukan itu berarti dia mengkhianati konstituennya rakyatnya pasti rakyat akan kecewa ternyata mereka bukan pemimpin yang diharapkan konsisten tegar berkomitmen dalam energi gerakan perubahan secara jujur karena saya kalau mengamati Pak Ganjar dan lebih khusus Pak Anies kalau saya mengamati di belakang akhir-akhir ini beliau itu sudah mengirim pesan yang kuat bahwa perubahan itu ketika di di hambat di jalur elektoral maka gerakan ekstra elektoral itu bisa terjadi jadi peluang untuk Pak Anies memimpin gerakan perubahan itu tidak hanya semata-mata melalui ranjo-ranjo pemilu curang tapi juga bisa lewat gerakan people power damai menggunakan mekanisme konstitusi yang tersedia saya mau kasih contoh ini Bang kalau Pak Ganjar dengan Pak Anies mengumumkan kepada seluruh pendukungnya silakan datang ke DPR berkumpul di DPR untuk mengadukan protes kalian terhadap pemilu curang saya yakin bisa 10 juta rakyat berkumpul sana karena emosi rakyat itu terhubung dengan mereka pada wilayah ini mereka harus sadar bahwa mereka tidak berdiri sendiri rakyat sangat berharap sangat sayang sangat cinta sangat sungguh-sungguh bersama setia kepada Anies maupun Ganjar buktikan saja silakan saya tantang kalau misalnya besok Pak Anies dengan Pak Ganjar keluar di konferensi pers seluruh pendukung perubahan pendukung Anies maupun pendukung Pak Ganjar kami bikin pertemuan nasional di gedung DPR dan bawa C1 dari masing-masing TPS dari 800 ribu TPS 10 juta orang kumpul bang raket akan terbang datang dengan kapal ya kan untuk tunjukkan ini loh di TPS kami Amin menang ini TPS kami Ganjar juga menang karena negara sudah menyumbat seluruh mekanisme untuk menguji proses pemilu untuk menghitung pemilu secara transparan jadi bisa pendekatan-pendekatan kreasi politik rakyat itu dilakukan itu terjadi di Brazil di beberapa negara terjadi ketiga lembaga pemilihan umum ingin memanipulasi suara rakyat maka rakyat turun dengan dokumen hasil pemilu di jalan-jalan dibikin kayak fanplate Bitu C1 dari 800 ribu TPS kan mereka foto berarti kalau begitu yang kita tunggu sekarang ini Anies dan Ganjar segera mendeklarasikan menolak pemilu curang dan menghimbau kepada seluruh konsisten dan rakyatnya turun ke jalan datang ke DPR datang ke DPR masih tersisa oke parlemen kita datang aja kemarin kan kita lihat oh sebuah hari jam 3 jam 4 sebuah aja orang udah datang ke JIS hampir 2-3 juta kan begitu pula di Semarang Semarang di Makassar di Jawa Timur itu kan ada pertemuan-pertemuan Pak Anies dengan hampir di atas 1 juta orang di berbagai wilayah ada ratusan ribu nah kalau Pak Anies mengatakan mari kita cari keadilan untuk mendapatkan keadilan hanya yang tersisa menggunakan hak Kostisi Pak Anies dan Pak Ganjar ya Pak Ganjar berkonferensi PES dan Pak Anies mari kita datangi gedung DPR bawa C1 10 juta rakyat datang kalau hampir 1 juta TPS kalau 10 orang saksi datangkan saja dari Indonesia dan mereka enggak usah bicara tiket ongkos enggak mereka akan datang sendiri karena saya itu lihat pada pemilu ini tingkat partisipasi rakyat itu sangat besar karena saya waktu datang di JIS saya lihat bagaimana orang di sebuah hari itu bisa jalan dengan kesadaran penuh untuk sebuah cita-cita perubahan nah kalau ini dicurangi saya enggak bisa membayangkan arus besar ini akan ketemu dengan kelompok kampus menjadi satu gerakan yang nanti bisa bukan hanya menggulung KPU dengan hasil abal-abal ini bisa Jokowi ini diseret ke pegadilan berarti kesimpulannya bahwa hasil pemilu ini dibatalkan saya kalau untuk proseskan kita biarkan dulu dengan kita memberi warnanya jangan coba-coba KPU bermain dengan mengikuti angka KUIKON 1 juta kali 1 juta persen angka KUIKON ini tidak bisa dipercaya jadi tolak ya kita bisa buka data bisa berdebat secara ilmiah disana kita bisa buka itu secara transparan kalau data ini dirujuk oleh KPU data KUIKON ini maka penolakan harus dilakukan saya mengajak abang dan seluruh para tokoh-tokoh nasional sudah saatnya mempercepat konsolidasi diantara seluruh jejaring para tokoh nasional dan turun dan memang pada akhirnya ketiga negara demokrasi dihancurkan memang pilihan kita itu adalah jalan turun ke jalan untuk mengatakan tidak terhadap dinasti busuk dinasti politik karena ini sumber masalah akar masalahnya adalah kejahatan dinasti politik kecurangan terjadi di mana-mana berarti rakyat tidak boleh diam kita semua tidak boleh takut tidak boleh takut gunakan hak politik turun ke jalan lawan itu menolak kecurangan dan menolak quick count kira-kira seperti itu oke terima kasih Bum Fesan atas apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan saja rakyat mendengarkan ini dan berhenti menjadi takut dan membuat dirinya berani untuk turun ke jalan melawan kecurangan pemilu dan melawan quick count yang merasakan sampai ketemu di Abraham Samad speak up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati